Nabi s.a.w. juga menyebutkan dari Amtullah ibn Amr ibn al-As inna ruhil mu'minin sesungguhnya roh orang-orang yang beriman layal taqian, sungguh benar-benar bertemu fi masirati caumin dalam perjalanan satu hari jadi roh orang beriman itu bisa bertemu dalam masa satu hari atau dalam perjalanan satu hari tetapi roh kaum muslimin itu bisa saja itu roh satu dengan yang lainnya tidak saling melihat, kenapa? karena tidak ada timbul rasa saling mencintai kita bertemu tapi tidak seperti bertemu, kita duduk bersama tapi tidak seperti duduk bersama kenapa? rohnya tidak bertemu kalau kita cinta maka roh itu akan dipertemukan dengan yang sejenis al-arwah junudum mujannadah roh itu akan dipertemukan dengan yang sejenis yang sefrekuensi kita ini kalau sejenis sefrekuensi itu duduk pun nyaman, ngobrol pun nyaman tapi kalau tidak sejenis tidak sefrekuensi itu yang tidak nyaman ngobrol tidak nyambung kita yang biasa ngaji begitu kemudian ketemu dengan orang yang komunitasnya berbeda komunitas anak apa misalnya? anak jalanan anak motor begitu ya ketemu sih bisa tapi untuk bisa cair untuk bisa apa nyambung anak otomotif pecinta apa motor ketemu dengan anak batik gitu itu begitu duduk itu ngobrol mau ngobrol ini apa gitu kan yang satu ngobrolin tentang macem-macem mur dan baut variasi yang satu ngobrolin tentang model motif megamendung apa lagi? iya parang parang apa? parang oh iya itu kira-kira nyambung apa? tidak tidak kayak ngomong kayak ngobrol gitu kan baik oh gitu oh gitu iya iya itu memang salah satu apa sisi lain dari handphone sisi lain dari sosment itu menjauhkan yang dekat mendekatkan yang jauh mendekatkan yang jauh menjauhkan yang yang dekat jadi itu kadang yang menjadikan kita hanya bisa ketemu sama yang sefrekuensi jejer tapi tidak sefrekuensi tidak bisa meskipun profesinya sama tapi rekuensinya beda ini profesinya sama-sama tukang batu sama-sama tukang batu yang satu hobinya mancing yang satu hobinya yang satu hobinya yang lain itu yang mancing ini mau ngomongin mancing sama sebelahnya tidak nyambung akhirnya ngobrolnya sama yang di handphone kenapa? al-arwah jenudum hujanadah roh itu dipertemukan dengan yang setipe dengan yang sefrekuensi kalau beda tipe beda frekuensi itu tidak ketemu tidak tidak nyambung maka bapak ibu yang berbagi yang di rumah tilangtos subhanahu wa ta'ala ini pula yang kadang-kadang sering menjadi satu pertanyaan bagi kita sekalian kenapa dalam satu apa namanya komunitas itu bisa saling bertemu bisa saling bersama-sama tak lain dan bukan karena mereka rohnya satu frekuensi kalau beda itu lihat bubar nanti maka disini Nabi menyebutkan bahwa roh orang beriman itu saling bertemu tapi bisa saja meskipun saling bertemu itu tidak saling melihat kenapa tadi? karena tadi bahwa roh itu akan dipertemukan dengan yang sefrekuensi yang setipe sama di negeri kita itu ada banyak partai politik saya yakin pemilihnya itu sudah ter apa namanya terpolarisasi partai ini modelnya begini partai itu orangnya modelnya begitu ya satu karakter satu karakter silahkan cek kalau ada yang beda ya beda-beda tipis tapi pada umumnya ya satu satu karakter kalau karakter yang ini yang modelnya begitu-begitu kalau ya ya sudah seperti itu kenapa? al-arwah jurnudum mujennadah roh itu dipertemukan dengan yang setipe saling mencintai dengan yang setipe selamat mencintai selamat mencintai